Intro Terima kasih Tuhan Sungguh tidak ada yang mustahil bagi orang Ketika kami beriman, ketika kami percaya Mujizat masih terjadi Haleluya Tuhan Terima kasih Ku yakin saat kau berfirma Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Ku amat saat kau menjaga Ku kuat saat kau memubah Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat Dan dipulihkan Dan dipulihkan Shalom Berlewati batas kekuatan Itu sebabnya Saya ingin mengajak kita membaca Satu ayat firman Tuhan Untuk meneguhkan setiap iman Baru saudara Mari kita buka alkitab kita Di dalam lukas pasal yang pertama Ayat yang ke-37 Demikian firman Tuhan Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Saudara Mungkin hari ini Engkau adalah orang-orang Yang membutuhkan mujizat dalam hidupmu Engkau adalah orang-orang yang membutuhkan Sesuatu pertolongan Yang sangat-sangat Penting dalam hidupmu Pertolongan yang sangat-sangat Harus cepat engkau alami Seringkali iblis mulai membisikkan di telingamu Bahwa engkau tidak akan pernah terima mujizat Engkau tidak akan pernah terima Semua jawaban-jawaban doamu selama ini Dan mungkin iblis mengintimidasi hidupmu Dan berkata Bahwa Tuhan Yesus Tidak mampu mengerjakan Semua yang terbaik dalam hidupmu Saya mau berkata hari ini Bagi saudara dan pemeriksa di rumah Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Percayalah kepada dia Sungguh-sungguh dari hatimu Sungguh-sungguh dari kehidupanmu Bahwa imanmu Bahwa keyakinanmu Bahwa Tuhan sanggup memulihkan Sanggup mengerjakan Sanggup menjawab hidupmu Jangan ada keraguan-keraguan Dalam hatimu Percayalah Maka engkau akan mendapatkannya Firman Tuhan ini Saya percaya Saya percaya ketika engkau mendengar Firman ini Dan engkau mengimani Firman ini dalam hidupmu Dan engkau mau mengambil komitmen Untuk meninggalkan semua dosa-dosa mu Saya percaya Hari ini engkau mengalami kemenangan di dalam hidupmu Engkau terima jawaban doa-doa mu Engkau terima mujizat dalam hidupmu Saya rindu kita berdoa hari ini Buat bapak-bapak saudara yang ada di rumah Agar saya bisa menuntun saudara Untuk bisa meyakini di dalam hatimu Bahwa Yesus sanggup mengerjakan Yang terbaik buat engkau Mari tundukkan kepala Kita berdoa Dengan iman kami kepada engkau Tuhan Yesus Dalam perkumulan-perkumulan yang kami hadapi Dalam situasi yang kami hadapi Kami adalah sebagian orang Yang sangat membutuhkan mujizat Yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yang sangat membutuhkan dengan segera Setiap yang namanya Jawaban-jawaban doa Tuhan Yesus Seringkali iblis mengajak kami Untuk tidak percaya kepada engkau Seringkali iblis Mengintimidasi kami Agar kami tidak percaya kepada firmanmu Tetapi hari ini Ketika kami dengar firmanmu Bahwa di dalam engkau Tidak ada yang mustahil Semuanya bisa terjadi Asal kami memiliki iman Dan kepercayaan kepada engkau Dan hari ini aku berdoa Para pemirsa di rumah Mereka yang selama ini Membutuhkan jawaban-jawaban doa Mereka yang saat ini Membutuhkan mujizat dalam hidupnya Mereka yang saat ini Membutuhkan setiap campur tangan Tuhan Dalam hidup mereka Hari ini dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir Menyelesaikan segala sesuatu Dalam hidup mereka Engkau mendatangkan mujizat Engkau mendatangkan jawaban Buat mereka Engkau campur tangan dalam hidup mereka Sehingga mereka boleh berkata Bahwa Tuhan Itu baik Buat hidup mereka Terima kasih Tuhan Yesus Mujizatmu Pasti terjadi hari ini Buat para pemirsa di rumah Kami mengucap syukur Buat ilmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara yang terkasih Mulai hari ini Beriman Dan percaya Bahwa di dalam Kristus Yesus Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang tidak mungkin Mari terus kita bertumbuh Berbuah Dan bermultiplikasi Di dalam Kristus Yesus Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.